Bapak Kudus, Immanuel Aisar Hito dengan Felicia Angelista Hari ini adalah hari yang baik buat kita sekalian Berkat Tuhan, Anugerah Tuhan, Wai Tuhan atas kita sekalian Dan kita sekalian di tempat ini bukan hanya jemaat yang menghadiri Tapi kita juga adalah bagian dari orang-orang percaya Yang juga mendoakan pernikahan mereka Sehingga subuh hari ini bukan hanya sekedar Ada ibadah pemberkatan nikah kudus Ini juga adalah hari kemuliaan Dimana apa yang telah dipersatukan Tuhan tidak dapat diceraikan oleh manusia Karena itu jemaat Tuhan sekalian Hari ini kita akan bersama-sama memulai ibadah pemberkatan nikah kudus Immanuel Aisar Hito dengan Felicia Angelista Dan itu jemaat sekalian kita akan menyambut Kedua mempelai dan keluar Dan ia akan mewakili Memanggil Kedua ibu tersebut Ia akan memasuki Kuangan pemberkatan nikah suci Dengan membawa ini Tanda Tanda Bahwa Orang tua Sudah memberikan Tuntunan Orang tua Sudah memberikan tenang Bagi kehidupan Pernikahan Hito Dan juga Felicia Mereka berjalan dengan memegang Lilin di tangan mereka Karena mereka sebagai ibu yang berjuang Untuk kedua Anak-anaknya Gerbang pernikahan yang suci Dalam kasih Anugerah Tuhan Firman Tuhan berkata Firmanmu adalah berita bagi katiku Dan terang bagi jalanku Itu sebabnya Kedua ibu tersinta Memegang lilin di tangan mereka Tanda bahwa Mereka telah menerangi Anak-anak mereka Dengan iman Dengan firman Dengan pendidikan yang baik Sehingga Akhirnya Kedua anak-anaknya Bisa memiliki Nanti yang takutkan Tuhan Dan berjalan dalam Asyikannya Tuhan Yang sempurna Dan biarlah Terang yang sudah dibagikan Di dalam keluarga Akan terus Menerangi ketika mereka Dalam kasih Dalam namai Dalam sukacita Kedua ibu Akan kemudian Menyalahkan diri Yang ada Di meja Di meja Di meja Terima kasih telah menonton! 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 menjawab untuk menjadi imam yang kudus dalam keluarga menambil Felicia Angelisa untuk berdampingan dengan hidupnya dan bahagia diberkati dan tergamai serta kasih sejahtera yang dari suami maka saya saat itu akan berdiri diawankan untuk menanti kasih yang akan menikah dengan Felicia Angelisa selamat menikmati selamat menikmati bapak ibu saya undang dengan penuh kasih untuk baktik berdiri karena kemudian mempelai wanita Felicia Angelisa akan memasuki ruangan pemberkatan nikah suci kita berdiri sekaligus dengan doa sehingga mempelai wanita yang dihantar oleh yang mewakili ayahmu memasuki ruangan dengan doa kita bersama mereka akan memasuki ruangan pemberkatan nikah suci kita akan memasuki ruangan pemberkatan nikah suci selamat menikmati 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 Dari sepulang telah kau tetapkan Hidupku datangmu dalam rencana mentuhan Rencana indah telah kau siapkan Bagi masa depanku yang pengharapkan Suatu, suatu, suatu Apa yang pernah berdua di dalam hidupku Suatu, suatu, suatu Apa yang pernah berdua di dalam hidupku Bagi masa depanku Suatu, suatu, suatu Apa yang pernah berdua di dalam hidupku Suatu, suatu, suatu Apa yang pernah berdua di dalam hidupku Berhati 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 Ayat masamu Begulikan hidupmu Waktu Tuhan Pasti Yang terbang Walau Padang Tandu Dari Leo Nanti Jauh Ku tetap Percaya waktu Tuhan Pasti yang terbaik Waktu Tuhan Pasti Yang terbaik Walau Padang Tandu Dari 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 Y Dari selamat menikmati 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 Saya percaya pernikahan Kristen dimulai dengan kemanisan bertambah manis semakin manis dalam terang kasih Tuhan. Amin. Makanya pernikahan Kristen tidak mengenal istilah bulan madu. Kenapa? Karena orang dunia mengenal istilah bulan madu lalu tahun-tahun racun. Tetapi hidup Kristen selalu indah, selalu manis dalam kasih Tuhan. Amin. Bukan kita-kita sama-sama, surah bawah. Walaupun surah tidak bawah, izinkan saya membacakannya dari Masmur 25 ayat 8-14. Bila Tuhan itu baik dan benar. Jadi Feli dan Hito, masing-masing kamu bisa salah. Kalau sudah salah jangan ngotot. Kalau sudah salah minta maaf. Dan kalau pasangan sudah minta maaf, perimaaf. Karena apa? Karena hari ini dia salah. Tapi besok saya yang salah. Jadi biarlah saya mengampuni. Yang paling benar cuma Tuhan. Ayat ini bilang Tuhan itu baik dan benar. Apapun yang kamu hadapi, ingat Tuhan itu baik dan benar. Karena dia baik, dia beri kekuatan buat kamu. Karena dia benar, dia membenarkan jalan-jalan kamu. Begitupun kita semua. Sebab itu yang menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Mengajar kepada kita bahwa dalam pernikahan itu sesatnya orang tersesat. Karena pikir, aduh kenapa begini, aduh kenapa begini, itu sesat. Kenapa? Karena pernikahan bukanlah saling mengkoreksi satu sama lainnya. Tapi pernikahan saling membahagiakan satu sama lainnya. Ingat, Hito dan Feli, pernikahan yang bahagia tidak menekankan pada kesempurnaan. Tapi pada penertian. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati. Menurut hukum dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran. Bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Oleh karena namamu ya Tuhan. Ampunilah kesalahanku selalu besar kesan itu. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan. Dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Jadi Hito dan Feli ingat selama kamu hidup sebagai orang benar. Selama kamu hidup sebagai orang yang takut akan Tuhan. Ayat 13 bilang. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan. Dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Jadi rumah tangga Kristen bukan seperti orang bilang. Ya rumah tangga masih ada berklaim-klaimnya lah. Masih ada lemparan-lemparan piring lah. Tidak boleh. Pernikahan Kristen mungkin ada perbedaan pandangan. Tetapi sebelum menyelesaikan segala-galanya. Makin kamu ngotot, makin persoalan gak selesai. Tapi makin kamu tersenyum. Sayang, bagaimana kalau begini? Makanya dalam pernikahan, Bapak, Ibu dan juga Hito dan Feli harus banyak kalimat tanya. Sayang, boleh gak begini? Nah, sayang, bagaimana kalau begini? Jangan pakai kalimat seru. Gimana sih? Gimana gini? Gimana gini? Nah, ya kan? Nah, sama anjing-anjing yang tadi pun ngomong begitu. Ya kan? Tapi sama suami dan istri, tidak boleh. Kalimat tanya. Amin? Bapak, Ibu yang sudah menikah puluhan tahun pasti mengerti. Mulainya masalah rumah tangga, selalu ketika kalimatnya menjadi kalimat seru. Ini apa sih? Ini apa sih? Saya ingat, ini apa? Akhirnya jadi persoalan. Ya kan? Di sinetron, kalau memang perang kamu seperti itu, boleh. Tetapi dalam pernikahan, tetap harus ada kalimat tanya. Sayang, boleh gak kalau begini? Saya rasa begini, gimana kalau begini dengan saya? Karena ayat ini bilang, ayat ini bilang, orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan. Dan bukan hanya kamu yang bahagia, anak cucu kamu akan mewarisi bumi. Ayat yang selanjutnya berkata, Tuhan bertahuk-tahuk dengan orang yang takut akan dia. Dan perjanjian yang akan diberitahukan kepada mereka. Matius 19, ayat 6. Demikian mereka bukan lagi dua. Jadi Hitor dan Feli, kalian bukan dua. Nah, kalau kita bilang melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan alam, tidak boleh diceraikan oleh manusia. Ya? Nah, dasar pernikahan Kristen, kita bisa lihat dalam Yohanes 2, ayat 9-10. Ini mujizat Yesus yang pertama di pesta perjamuan kawin di kanan. Setelah pemain pesta itu mengecap air, ia telah menjadi anggur itu. Dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahui, ia memanggil memperlak-laku dan berkata kepadanya. Nah, ini. Ini yang saya bilang pernikahan dunia. Ayat 10. Setiap orang menghidangkan anggurnya pada hulu. Dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Nah, itulah konsep pernikahan dunia. Awalnya manis. Bunuh madu. Ya, kan? Tapi hari-hari kemudian sudah tidak ada madunya. Tinggal berakan, Artinya tinggal jahat yang panas. Sudah-sudah. Tetapi pernikahan Kristen. Lihat ayat ini bilang. Sesudah dikatakan. Tetapi kau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Bahkan perjaman aslinya bilang, bahkan kau menyediakan anggur yang lebih baik. Artinya tahun-tahun pernikahan kamu yang pertama. Pasti ada sedikit salah pengertian. Yang penting kedewasan untuk menyelesaikannya. Tetapi makin dapat diselesaikan, makin manis, makin indah, makin naksat. Jangan pernah berpikir, awal-awal pernikahan sudah banyak perbedaan. Apalagi nanti. Tidak. Justru perbedaan-perbedaan yang bisa diselesaikan adalah kekuatan bersembilan pernikahan kami. Amin. Nah, jadi jelas. Prinsip pernikahan itu satu kali dan bahagia. Amin. Kalau semua setuju sama-sama katakan satu kali dan bahagia. Kalau semua setuju sekali lagi sama-sama katakan satu kali dan bahagia. Sekali lagi sama-sama bilang satu kali dan bahagia. Kalau tidak bahagia salah siapa? Jawab! Sudah ini sudah pakai masker, tidak dapat lihat muka. Kalau tidak bahagia salah siapa? Taruh kanan-kanan gada bilang salah-salah. Amin. Pak! Bukan salah istri, Pak. Hitok bukan salah Feli. Feli bukan salah Hito. Mulai terajar pada diri sendiri kadang-kadang-kadang kita bilang yang mana saya bisa bahagia, pendeta. Salah istri saya yang sekali bisa pendeta. Kalau kamu omong gini, salam politik saya, pendeta. Ada banyak istri-istri yang berkata. Yang mana saya bisa bahagia dengan persoal istri saya? Pelik! Kasar! Hiduplah! Dalam pernikahan. Berbahagia itu bukan tuntutan, tapi berbahagia itu adalah anung jawab kita. Amin. Berbahagia itu bukan tuntutan, bukan kita berkata, suami saya dong harus buat saya bahagia. Istri saya dong harus buat saya bahagia. Hirtua saya lagi mau campur buat semuanya. Hitok dan Feli, problem bisa ada di depan kalian, tapi ingat kebahagiaan tergantung saya. Amin. Sama-sama bilang kebahagiaan tergantung saya. Semua saudara harus pakai masker. Selalu stres, selalu bersungguh, selalu mengeluh, selalu tertawa, tetap harus pakai masker. Berarti kebahagiaan tergantung siapa? Saya. Hirtua dan Feli. Kalau sampai mudah-mudahan jangan, tiba-tiba ada ketika bahagiaan yang pernikahan kalian. Jangan salahkan perasaannya. Jangan bilang kalau ini karena ekonomi, kalau ini karena pandemi, kalau ini karena orang tua, kalau ini karena keluarga, ini karena ini. Tidak. Saya harus menjadikan ini bahagia. Amin. Sama-sama bilang kebahagiaan tergantung saya. Karena kita bilang bahwa Tuhan mengatakan jalan bahkan bagi orang yang tersesat. Kebahagiaan bukan tergantung pasangan, tapi kebahagiaan tergantung saya. Sekali lagi sama-sama bilang, satu kali dan berbahagia. Sama-sama bilang sama saya, kebahagiaan tergantung saya. Jadi kalau rumah tangga saudara tidak bahagia, tergantung siapa? Salah siapa? Feli? Kalau pernikahan kamu tidak bahagia, berarti personel di mana? Gitu. Kalau pernikahan kamu tidak bahagia, personel di mana? Gitu. Ketika masing-masing kita mau mengkoreksi diri, saya percaya, Tuhan akan memberikan tuntunan yang luar biasa. Karena pernikahan Kristen satu kali dan berbahagia. Amin. Pertanyaannya, bagaimana kuncinya? Saya memperhatikan ada empat kunci penting yang saya mau bagikan buat Feli dan Gitu setelah-setelah yang ada di sini. Yang pertama, lihatlah perbedaan bukan sebagai ancaman, namun sebagai kaya. Feli, kamu orang menang. Gitu, kamu orang menjauh. Gitu kadang-kadang kalau tentawa malu-maham, gitu ya kan? Tetapi Feli itu orang menang. Kau tak, wah! Keluarga Jawa kadang-kadang pikir, aduh, ini Feli seperti gak supah, ini tertawa, sampai gigi, sampai gerahak, kelihatan semua, ya kan? Tetapi mungkin di keluarga, kenapa kita lihat-lihat gitu, cuma senyum-senyum, nih, itu banyak jujur ini orang ini, ya kan? Tertawa lagi, ya saya lepaslah, ya kan? Kalau jadi dia makan, dia makan semua, dia makan semua, ya kan? Melihat mana makanan? Ya kan? Jadi kalau Hito mau makan, dia pelan-pelan masih ingat yang lain-lain, mau makan atau belum, ya kan? Ini dia ke rumah sendiri, kok malu-malu dia, ya kan? Orang mana lo begitu? Ya kan? Datang, ada makan gak disini? Itu baru namanya keluarga. Keluarga jauh, ada yang kaget-kaget. Ya, apa yang luarnya? Sekolah ke apa ya? Pendeta ini, kan aduh-maduh, apa gak disekolahin? Tetapi, Feli dan Hito, ingatlah, perbedaan bukan yang sama. Tetapi, kekayakan. Keluarga besar dari Hito, terimalah Feli apa adanya. Dan keluarga besar Hito, terimalah. Keluarga besar Keli, terimalah Hito apa adanya. Dan perbedaan bukanlah yang sama. Ada banyak orang yang berbeda dan berkata, wah saya tidak bisa sebab dia berbeda. Satu kali saya mesti menyelesaikan persoalan rumah tangga yang sudah menikah 27 tahun. Mau cerah. Selidik punya selidik, persoalannya sangat sederhana. Hanya karena urusan mencet odor. Istrinya kalau mencet odor, dia pencet aja, pokoknya yang penting keluar. Suaminya pencet odor, dari bawah, maunya rapat. Akhirnya rumah tangga itu ribut. Karena suami bilang, istri tidak menghargai, saya tidak minta banyak. Saya cuma minta pencet odor dan roh. Istrinya bilang, kamu nyampe anak. Cuma tangga itu juga ribut, mau ribut, ada senang. Akhirnya saling menyiap-nyapannya. Sampai pada sebuah titik, mereka mau ucap. Mereka datang ke saya, kalau mereka bilang, mereka kita sudah tidak cocok. Saya bilang, sudah berapa tahun, 25, berapa anak? 24. Saya bilang, kenapa? Tidak cocok aja, empat anak apalagi cocok. Akhirnya seribik punya segitin. Yang tidak menghargai saya, berita. Oh, saya coba segitin, segitin. Akhirnya saya tahu, cuma enggak ada orang. Tidak ada odor. Wah, saya bilang, kamu orang bikin mahal orang kristian. Masa kamu nanti di penganjilan, kenapa bercerai odor? Saudara, saya kasih dalam itu. Itulah yang saya beri nama, siapa yang tahu? Enggak sebenarnya, aku juga. Otak mereka yang tahu. Saya menyelesaikannya, tidak menyuruh istrinya beromak, saya tidak menyuruh suaminya beromak. Saya menyelesaikan dengan cara sederhana. Gereja akan sumbang 15 ribu, tolong Bapak Ibu pulang, beli satu lagi odor. Satu odor khusus suami, satu odor khusus misteri. Istri mau ingat pakai kaki, istri mau lempar di tembok, lalu keluar odornya, mau-mau, karena itu kau punya. Nah, suami mau pakai, apa itu sutra dari bawah, terserah, itu kau punya. Hanya dengan kesimpulan sederhana itu. Karena ingat, Hito, tugas kamu bukan merobah Feli. Feli, tugas kamu bukan merobah Hito. Tugas kamu membuat Hito nyaman, Hito tugasnya membuat Feli nyaman. Rumah tangga yang saling nyaman, akan terus makin maju, makin bertumbuh, makin berkenan di hadapan Tuhan. Sekali lagi ingat, Hito dan Feli, serta jemaah Tuhan sekalian, lihatlah perbedaan bukan sebagai ancaman, namun sebagai kekayaan. Yang kedua, buang nasibat egois, dan berjuangnya selalu, itu membahagiakan pasangnya. Ketika masing-masing sudah sibuk dengan, saya maunya begini, itulah awal dari kehancuran rumah Tuhan. Jangan sampai kebiasaan egois bahwa adalah perbedaan, karena kita bilang, keduanya bukan dua, tapi satu. Satu tambah satu bisa sama dengan satu, itu gampang. Ada banyak orang yang bilang, perbedaan krisis aneh, mana mungkin satu tambah satu sama dengan satu, gampang. Satu tambah satu sama dengan satu. Caranya, yang satu dipotong setengah, satu dipotong setengah, setengah tambah setengah, sama dengan satu. Hito harus kehilangan setengah, dari mimpi-mimpi kebiasaan, ke egois, kepala batu kamu. Dan Feli juga sama. Harus kehilangan setengah, dari kepala batu kamu, memenang sendiri, dan banyak hal. Lalu ingat ya, saya sudah menikah. Sekarang tinggal setengah. Satu lagi, disebutnya partner, part of me, bagian dari saya. Karena ingat, itu kebahagiaan terbesar dalam hidup kamu, ketika kamu melihat istri kamu tersenyum. Your life's mind is the world's mind. Ketika kamu lihat istri kamu tersenyum, itulah kebahagiaan yang ini. Dan, keisiasi pelajar, orang marah sama kamu, orang sakit hati sama kamu, orang negara sama kamu, tapi kamu lihat suami kamu tersenyum, that's all about you. Ketika kamu melihat suami kamu tersenyum, itulah keindahannya. Jadi, setiap pagi kamu bangun hito ingat, apa yang saya bisa buat itu membalikkan istri saya. Dan sama, sudah gak usah baper. Ada ibu-ibu yang katakan, cuman bisa gak ada ibu dengan otak seperti ini. Sabar, belum ada kata terlambat, iya kan. Jadi, bapak-bapak yang sudah terlanjur, sudah jopak. Mulai besok, bangun pagi, pikir, apa yang saya bisa buat untuk membahagiakan istriku. Iya kan. Istri bangun pagi, tiba-tiba, angkut-tiba istri muda berkata, sayang, di dunia ini, engkau wanita satu-satunya. Aduh, tiba-tiba istri sudah tingsan. Tanya kenapa, gak pernah dengarin begini-begini, bapak-bapak. Tetapi, kenapa? Karena habis ikut pemberkatan nikah, hito dan febi. Iya kan. Halil dunia. Jadi, itu keselitiannya, memperhatikan itu saja. Gak usah aneh-aneh, karena persoalan rumah tangga selalu dimulai dengan pemikiran, pokoknya saya maunya begini, pokoknya saya maunya begini. Ketika masing-masing maunya begini, disitulah awal pemikiran setan yang masih berpemikiran dan mulai berpikir. Kayaknya saya yang contoh sama dia. Dia gak mengerti saya. Tanpa kita sadari, setiap kali kita berkata, saya maunya begini. Berarti, kita suami yang menjadi penjajah. Kita istri yang menjadi penjajah. Tetapi, biarlah roh penjajahan dalam pernikahan harus dihapuskan. Biarlah masing-masing kita saling membagi. Satu, lihatlah perbedaan bukan sebagai anjah, namun sebagai kayaan. Dua, buanglah sifat egois dan berjuanglah selalu untuk membagi masangan. Tiga, ingatlah, Feli dan Hito serta jemaah Tuhan sekalian. Kekurangan masangan bukan satu untuk kecewa, bukan satu untuk emosi, bukan satu untuk pahitan, bukan satu berpikiran jelek-jelek, namun adalah kesempatan kita untuk membutuhkan kasih dan ketulusan kita. Feli, ketika kamu melihat kekurangan Hito, disitulah saat kamu berpikir, iya kan saya istrinya, saya harus mengisi kekurangan Hito. Hito ketika kamu melihat kekurangan pasangan kamu, bukan saatnya kamu menyebeli pakai sini, diri buahnya nih, tapi mulai berpikir. Inilah kesempatan saya untuk membuktikan bahwa saya mencinta dia dengan Tuhan. Amin? Amin. Jangan sampai suami-suami berpikir, waduh, pendeta saya betul-betul luar biasa, punya istri yang menyebeli sekali saya, itu aduklah dari Tuhan. Sementara istrinya bilang, ya musibah apa yang menyebelah saya? Punya latih kayak bujimu. Karena pernikahan ketika melihat kekurangan pasangan, enggak perlu dikritik lagi, enggak perlu diserang lagi, enggak perlu di rumah lagi. Karena Feli ingat, kamu istrinya, kamu bukan mamaknya, sudah cukup hitok sama mamaknya selama ini, ya kan? Tidak perlu lagi kamu datang dengan cerewet kamu itu, ya kan? Nanti kalau punya cerewet kamu, buat anak-anak kamu itu bagus, dan anak-anak kamu maju, ya kan? Tetapi buat suami, ingat, setiap kali kamu mau cerewet, saya istrinya, saya bukan mamaknya, ya kan? Dan itu, kalau Feli udah mulai cerewet, bilang sama dia, ya mamak, gitu ya kan? Biar dia sadar. Mungkin selama ini ngepanggah dia, mama, rapat, terserah. Tetapi kalau dia udah mulai cerewet, bilang, ya mamak, gitu. Nah, abang ini dia, maaf, saya bukan mamaknya, ya kan? Karena Feli ingin jadi istri, betul? Istri itu artinya penolong, ya? Suami itu artinya, imam yang kudus. Pastikan, kamu selalu, mengisi kekurangan-kekurangan Feli. Bapak Ibu yang ada di sini, kadangkala persoalannya, kenapa ada suami yang sudah punya istri, bertarik sama perempuan lain? Karena itu. Karena dia punya, oh istri saya tidak seperti yang saya harapkan, dia punya terlalu banyak kurangan. Sementara perempuan ini, lebih mengerti saya, ini yang saya bilang, kerasukan setan. Karena hidup Kristen, kita bukan menikahi orang sempurna. Amin? Pak, Pak, ini ibu-ibu semua. Pak, Pak, istri Bapak tidak sempurna. Bapak tahu kenapa dia tidak sempurna? Karena Bapak juga tidak sempurna. Amin? Iya, kan? Kalau Bapak tidak sempurna, kalau istri sempurna, kasihan amat dia nikah sama laki-laki seperti ilmu. Justru pernikahan itu, saya sadar saya tidak sempurna. Saya sadar pasangan saya tidak sempurna. Kedua, ketidak sempurnaan ini, biarlah kita saling mengisi, saling memuangkan, dan saling menerima berkat Tuhan. Hitung, sebagaimanapun perjuangan kamu, kamu tidak sempurna. Sebagaimanapun perjuangan kamu, kamu tidak sempurna. Dan ingat, kamu menikah dengan pria yang tidak sempurna. Dan itu ingatlah, kamu menikah dengan wanita yang tidak sempurna. Intinya, kebahagiaan Feli ada di tangan kamu. Dan kebahagiaan kamu ada di tangan Feli. Pastikan Feli selalu berpikir, di tengah kekurangan, di tengah kelebihan yang ada banyak orang, tapi di tengah kekurangan yang ada kamu yang harus menikah. Dan itu juga sama. Di tengah kelebihan Feli ada banyak orang, tapi di tengah kekurangan Feli hanya kamu yang bisa mengatasi. Amin? Ya? Selanjutnya yang keempat, jadi ingat ya, ada empat kunci bagaimana pernikahan satu kali dan bahagia. Satu, lihatlah perbedaan bukan sebagai ancaman, namun sebagai kekayaan. Dua, buatlah sifat egois dan berjuanglah selalu untuk membagi pasangan. Tiga, ingatlah, kekurangan pasangan bukan satu kecewa, emosi, sakit hati, kepahitan, namun dalam kesempatan kita untuk membutihkan kasih dan ketulusan. Dan yang keempat, jangan isi hari-hari pernikahan kita dengan hanya menunggu pasangan, tetapi bantulah selalu dengan kebahagiaan. Ingat, saya selalu bilang, bersumbut-sumbut dan mengelur, adalah nyanyi yang tujian buat siapa. Feli dan Hito, kalau kamu sudah mengelur, apa saja? Baik untuk pekerjaan, baik untuk pasangan, baik untuk kondisi rumah tangga, baik kondisi apa saja. Kalau kamu sudah mengelur, tanpa kamu sadari, kamu sudah menyanyikan pujian buat siapa. Karena siapa senang dengan orang-orang yang suka mengelur. Orang-orang yang suka mengelur, lama-lama putus masa. Orang-orang yang suka mengelur, lama-lama emosi. Orang-orang yang suka mengelur, lama-lama halalkan segala cara. Orang yang suka mengelur, lama-lama nekat dalam hidupnya. Makanya saya ada pada kesimpulan Mengeluh dan sumut-sumut Alah nyanyian pujian buat setan Setan paling senang Setan gak peduli kita Setan gak peduli kita ibadah Setan gak peduli kita menikah Sejauh hari-hari kita penuh dengan sumut-sumut dan mengeluh Maka setan akan merasuk keluarga itu Tetapi sebaliknya Bersyukur Alah nyanyian tertindak Bagi pemulihan Tuhan Feli dan itu Apapun yang terjadi Biarlah kamu berpogit Untuk selalu bersyukur Bangun pagi kamu berdua pegangan tangan Mau ada covid tidak ada covid Tetap pegangan tangan Karena suami istri boleh pegangan tangan Karena sekarang kamu tidak boleh Salamanlah tidak boleh pegangan tangan Tapi suami istri boleh Pokoknya bangun pagi pegang tangan berdua bersyukur Sama Tuhan Setiap malam apapun yang terjadi Kamu mau dikira orang Kamu mau dikhianatin orang Kamu mau menghadapi masalah apapun Pegang tangan kembali tiap malam Bersyukur kepada Tuhan Selama kamu mulai hidup dengan syukur Dan kamu akhiri dengan syukur Setiap hari Kamu jalani dengan syukur Setiap hari Pasti ada berkat dan uji Setiap hari Kita dan ternyata hari kebahagiaan kalian Pertama Tuhan Amin Kita bantu pemiru Kita datang pada Tuhan Terima kasih 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 masing-masing kita tundukkan kepala masing-masing kita buat satu dengan Tuhan, hari ini betul kita bersama mensupport memberi dukungan dan memberi doa buat itu, tetapi ini juga waktu yang baik untuk kita mengkaji rumah tangga kita masing-masing apakah di rumah tangga kita lebih kerasan ada bentangan, ada makian, ada persumutan ada yang keluhan, atau sebaliknya rumah tangga kita segera diantap ada badai tapi kita berkata, hari ini kita dengar firman Tuhan, Yesus tetap berjawaban, Yesus bahkan memberi tuntutan di tengah jalan yang sesat sekalipun, di tengah jalan butuh, dia tetap Tuhan yang berkata mari kamu yang berkata aku akan berikan ke bagaimana percaya bukan, dan tidak pernah merupakan jalan Tuhan, tetapi jalan Tuhan ada yang kemudian ada banyak orang yang berkata, kalau rumah tangga sudah begitu menyakitkan bagaimana kita bisa bersenai kalau Tuhan yang bersama yang berkata aku benci bersenai Tuhan yang sama yang berkata mari kamu yang berkisu dan berbual berat aku akan berikan ke Tuhan datang pada Yesus merendahkan diri itu yang terbaik Bapak jangan berkhianat dalam pernikahan Ibu jangan berkhianat dalam pernikahan penuhi pernikahan dengan doa, dengan iman, dengan kasih dan dengan saling membahagiakan satu-satunya lainnya itu adalah Tuhan biar berkasih Tuhan atau seperti ini biar lalu pesakir mentuh termaterai oleh hidup ini silahkan kalian jalan pernikahan yang satu kali dan penuh perbahagiaan penuh dengan berkat Tuhan ada mungkin perbedaan pendana tetapi kalian selesaikan dengan dewasa dan dikirimkan Tuhan terima kasih Tuhan terima kasih Tuhan firmanmu sudah disampaikan dan setiap hati sudah terbuka untuk menerima lawatan jamahan dan kasih Tuhan biar berkasih Tuhan jamahan terus berbicara di hati kami masing-masing sehingga firman yang sudah kami terima akan menjadi firman yang hidup yang mengubahkan kami sehingga kami tidak menyalahkan pasangan kami tidak menyalahkan semua istri orang tua, anak, bertuah, menantu tetapi justru kami bertanggung jawab ke diri kami karena kebahagiaan bukan karena orang tapi kebahagiaan mulai dari diri kami kami yang beriman kami yang percaya kami yang dipenuhi dengan kasih Tuhan tidak yang mampu menebarkan kasih damai serta suka cinta dimana bertuah terbatas firman keluar dari mulut kami tidak akan kembali dengan sesuah tapi kami mengerjakan seluruh tempat di dalam nama Yesus kami berdoa sama-sama kita katakan Amin cuman sekalian silahkan duduk dan Hito dan Feli akan tetap berkiri untuk bersama-sama masuk dalam upacara pemberkatan nikah yang kurus saudara-saudara kreditasi dalam Tuhan pada saat ini kita berkumpul di hadirat Tuhan untuk turut mendoakan dan memberi support bagi pernikahan saudara Immanuel Kaisar Hito dan saudari Felicia Angelista pernikahan adalah satu lembaga suci yang dicintakan Allah dan asal mula pecinta manusia pernikahan diberkati dan diperkenang oleh Tuhan Yesus Yesus sendiri dengan kehadirannya di pesta perjamuan di Tana pernikahan merupakan lapang dari hubungan antara Kristus dengan jemangnya pernikahan diberkati dalam kita suci dan dihargai oleh lembaga manusia bersatu alat bersuang suami dengan istrinya dalam hati jiwa, tubuh, dan roh dikendaki Allah untuk kelangsungan manusia kesukaan dan kesehatan manusia pernikahan harus dimengerti dengan sungguh-sungguh dengan hormat dan sesuai dengan tujuan yang dikendaki oleh Allah dari awal penciptaan dunia ini pada pernikahan suci hari ini akan dipersetukan saudara Immanuel Gaisar Hito dan saudari Felicia Angelista sekarang sebagai seorang hamba Allah yang mewakili Allah izinkan saya akan menanyakan kepada mempelai pria serta mempelai wanita pertanyaan-pertanyaan untuk mana kali kesukur-sungguhan mereka dalam memasuki pernikahan kudus ini saya juga mengharapkan jemaah Tuhan untuk tetap mendoakan mereka dan mempelai pria dan mempelai wanita diharapkan untuk menjawab dengan tegas dan bebas karena memang janjikan harus diucapkan dengan sungguh-sungguh bebas tanpa perasaan disaksikan oleh Allah dan jemaah Tuhan kepada saudara Immanuel Gaisar Hito sebagai mempelai pria izinkan saya sebagai hamba Allah yang mewakili Allah bertanya apakah saudara Immanuel Gaisar Hito sebagai mempelai pria mau menerima saudari Felicia Angelista sebagai mempelai wanita yang akan menjadi istrimu yang sah dan satu-satunya lalu kemudian hidup bersamanya dalam pengikan suci seumur hidup saudara apakah saudara kemudian mau mengasihinya sama seperti saudara mengasih dirimu sendiri mengasuh dan merawatnya menghormati dan memeliharannya dalam segala keadaan apakah saudara siap meninggalkan semuanya dan setia kepadanya selama saudara berdua hidup sampai hanya maut yang dapat memisahkan kalian berdua kepada saudara Immanuel Gaisar Hito apakah jawabnya ya saya bersedia dengan kekolongan Amin kita berikan support ke pertanggungan kita dan saudari Felicia doakan suaminya telah yang telah berjanji diadat Tuhan kemudian saudari Felicia Angelista sebagai mempelai wanita izinkan saya bertanya apakah saudari Felicia Angelista sebagai mempelai wanita kemudian mau menerima saudara Immanuel Kaisar Hito sebagai mempelai pria yang kemudian akan menjadi suamimu yang sah dan satu-satunya kemudian apakah kau siap hidup bersamanya dalam pernikahan suci seumur hidup saudari kemudian apakah saudari mau tunduk kepadanya seperti kepada Tuhan kemudian siap mengasuh menolong dan merawatnya dan juga menghormati serta memeliharanya dalam segala keadaan kemudian apakah saudari siap untuk meninggalkan semuanya sehingga kau dapat tetap setia kepadanya selama saudari berdua hidup sampai hanya maut yang dapat memisahkan kalian berdua kepada saudari Felicia Angelista apakah jawab saudari saya berdiri dengan pertolongan Pak Kudus amin jemaat sekarang kita berikan support untuk pertolongan kita yang meriah tanda bahwa mereka sudah siap untuk masuk dalam pengucapan janji nikah dan saudari dan saudara itu doakanlah dia akan menjadi istrimu kelak karena dia sudah berjanji untuk tetap setia kepadamu dan sidang jemaat biarlah kita mendoakan kekuan mumpulai ini agar tetap setia agar tetap saling memahagiakan dan saling mencintai dalam kasih Tuhan Yesus Kristus dan sekarang jemaat Tuhan sekalian mari kita akan mendengarkan pengucapan janji-janji nikah oleh kedua mempelai kedua mempelai silahkan saling berhadapan kehadapan itu dan kali ini saatnya untuk berdiri di hadapan Tuhan lupakan semua acara ini karena ini urusan kalian berdua dengan Tuhan pastikan kalian berjanji dan kalian menemati janji ini di hadapan Tuhan saudara Immanuel Kaisar Hito sebagai mampulai pria pandanglah mata serta peganglah kedua tangan kekasihmu sekarang dan siapkan dirimu untuk mengucapkan janji nikah segala dengan sungguh-sungguh dengan kebebasan tanpa paksaan jika kau siap ikuti perkataan yang saya ucapkan katakan dengan tegas dan itu membuktikan bahwa kau siap masuk dalam pernikahan yang kudus ini tapi bila kau diam saja maka itu menandakan bahwa kau belum siap untuk masuk dalam pernikahan kudus tapi ingatlah saat ini kau berdiri di hadapan Tuhan untuk mengucapkan janji sendia ini dan jika kau sepulih ulangi demi nama Allah Bapak anak dan roh kudus demi nama Allah Bapak anak dan roh kudus di hadapan Tuhan dan jemaahnya di hadapan Tuhan dan jemaahnya aku dimana lo kaisar itu dimana lo kaisar itu menerima engkau menerima engkau Felicia Injelista Felicia Injelista sebagai istriku yang sah dan satu-satunya aku berjanji di hadapan Tuhan akan sungguh-sungguh mengasihimu seperti Kristus mengasih jemaahnya aku berjanji aku akan menolong serta memeliharmu dalam segala keadaan bahkan aku siap Bahkan aku siap Untuk meninggalkan semuanya Untuk meninggalkan semuanya Dan tetap setia kepadamu Sampai hanya maut yang dapat memisahkan kita berdua Sampai hanya maut yang dapat memisahkan kita berdua Sesuai dengan ketetapan alam Aku berjanji Itu roh kudus yang memampukan kamu Untuk menjadi imam yang kudus luar keluarga Menjadi suami baik dan ayah yang bertanggung jawab Sekarang Saudari Delicia Injelisa Sebagai mempelai wanita Inilah kau berdiri di dalam Tuhan Dan berjanji setia kepada Tuhan Untuk pernikahan ini Pandanglah mata serta peganglah kedua tangan kekasihmu sekarang Ucapkanlah janji nikahmu dengan sungguh-sungguh Dengan kebebasan dan paksaan Jika kau siap Berjanji Di hadapan Tuhan Ikuti setiap perkataan yang saya ucapkan Lalu katakan dengan tegas Sebagai tanda dan bukti Bahwa kau memang siap masuk dalam pernikahan yang kudus ini Tapi bila kau diam saja Maka itu menendakan bahwa kau belum siap Untuk masuk dalam pernikahan yang kudus ini Jika kau siap Sebagai suamiku yang sah dan satu-satunya Di hadapan Tuhan Aku berjanji Aku berjanji Akan selalu tunduk kepadamu Seperti kepada Kristus Aku juga berjanji Aku juga berjanji Aku siap menendakan semuanya Untuk setia kepadamu Untuk setia kepadamu Untuk setia kepadamu Sampai hanya maut yang dapat memisahkan kita Sampai hanya maut yang dapat memisahkan kita Sesuai dengan kecapan Allah Aku berjanji Sesuai dengan kecapan Allah Aku berjanji Felip Roh kudus menyertai kamu Dan kiranya kamu mampu Menjadi penolongan sepadam Menjadi istri Yang takut akan Tuhan Dan menjadi mama Yang bertanggung jawab Di dalam keluarga Sedangkan timah sekalian Kita berikan sekarang tepuk tangan Yang berhira suku dan doa kita Bahwa mereka sudah berjanji Bersama di hadapan Tuhan Mereka bukan berjanji Dalam orang tuanya Mereka bukan berjanji Dalam gereja Mereka juga bukan berjanji Dalam pendeta Mereka juga bukan berjanji Sesama mereka Tapi mereka berjanji Di hadapan Tuhan Untuk saling mengasih Dan belajar Dari Kristus Jemaat yang dikasih Tuhan Jadi nikah Tuhan mereka ucapkan Dan saat ini Kita masuk dalam upacara Pengenangan cincin nikah Sebagai tanda Bahwa mereka saling nikah Dalam terang Kasih dan anugerah Tuhan Cincin ini tidak berkarat Tanda bahwa cinta mereka akan terus abadi Cincin ini tidak berujung dan tidak berpangkal Bahwa pandang mereka dimulai dengan Tuhan Dan akan berjalan bersama Tuhan Dan hanya mau Tidak akan mengisahkan Bapak di dalam nama Yesus Kami ucapkan bergantung Untuk cincin ini Bukan cincin biasa Untuk cincin yang mereka imani Sebagai cincin Mengikat mereka Dalam balikasi Bersama dengan kasih Kristus Sehingga setiap kali Cincin ini mereka kenakan Setiap kali cincin ini mereka lihat Ada unapan Tuhan di dalamnya Untuk mereka saling mencintai Saling memerti Saling membahagiakan Dan saling membawa damai Dalam terangkan setengah Karena mereka mengerti Di hadapan Tuhan Dan jemaatnya Al-Qurusun Mereka berjanji Untuk saling memahagiakan Dalam terangkan setengah Dalam nama Yesus Haleluya Sama-sama kita beradakan Amin Itu Terima langsung ini Dan akan berjari manis Kasihmu yang senantiasa Mengerti ini Baik istri Ucapkan Dalam Benawa Benawa Aku minta Kau Dan kasih Aku Aku akan Soalnya Baik Di dalam manis Wow Berikas Terima kasih 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 Buat hari yang manis Hari yang indah Hari yang nasyat Dan hari yang luar biasa Ini Hito dan Feli Dengan anugerah Tuhan Dengan tempunan Tuhan Dengan cara Tuhan Mereka dipersatukan Dalam Tuhan Sekarang mereka berlugit Di altar Dengan tangan Yang menganggap Alkitab Tanda bahwa Mulai hari ini Alkitab Menjelanggasan Segala-galanya Dalam pernikahan mereka Mereka mulai Mereka mulai dengan Mereka mulai dengan Urmah Tuhan Mereka akan jalan Dengan kasih Tuhan Rumah tangga ini Dia rumah tangga yang manis Segala tutup-tutup Apapun Dari Orang-orang yang sebelumnya Kami katakan Di dalam Nama Yesus Tidak ada tutup Apapun yang menarik Dalam rumah tangga ini Baik tutup dari manusia Tutup dari orang Tutup dari masa lalu Tutup dari akibat Tidak ada tutup dari manusia Mereka bukan hanya bertahan Tapi rumah tangga mereka manis Semakin hari semakin manis Dalam terang Terang kasih Tuhan Bahkan mereka akan Selalu mengucapkan Kata-kata yang baik Satu sama lainnya Tidak ada kekerasan Tidak ada bentak Tidak ada penertian Tetapi yang ada Saling penertian Dalam terang Terang kasih Tuhan Bahkan di tengah Jalan mundur sekalipun Selalu ada hikmat Bagi orang yang katakan Tuhan Itu berlaku bagi mereka Terima kasih Bapak Terima kasih Saatnya kami ucapkan berkat Di dalam nama Bapak Anak Dan Bapak Kudus Jadi di dalam Nama Tuhan Yesus Yesus Tuhan berkat sempurna Berkat Allah 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 Isat Alayakum Alayakum Maka memanggil Di dalam Nama Tuhan Yesus Yesus Akan terus menyertai mereka Rumah tangga ini Akan bahagia Rumah tangga ini Akan diberkati Rumah tangga ini Akan penuh Medisat Tuhan Rumah tangga ini Akan penuh Dengan Suka 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 Bapak Rumah tangga ini Akan terus Jadi berkat Apa saja Penerjakan Dibuat Tuhan Berhasil Dan selalu Ada berkat Sempur Dibuat Mereka selalu Sehat Mereka selalu Berkat Mereka selalu Dihberkat Mereka selalu Dihberkat Dan berkat Masih Tuhan Yang sempurna Rumah tangga Mereka Bahagia Hidup mereka Pemijisat Hari-hari Mereka Pemulihan Tuhan Menangis Selamat Ramanya Di dalam Nama Yesus Sama-sama Kita Akan Amin Beri tepuk Tangan yang berhia Buat Tuhan Haleluya Sebenarnya Boleh nanti Berdiri Menghadap Kejemaat Dan Bapak Ibu Setelah Mereka Melalui 18 Session Pembinaan Pranikah Lalu mereka Melalui Pembinaan Pembinaan Kemudian Sampai hari ini Mereka Berdiri Di altar Tuhan Dan mereka Sudah Menerima Mereka Sudah Menikat Dalam Janji Nikah Dan Sebagai Sebagai seorang Sampai Tuhan Yang mewakili Allah Menyampaikan Kepada Bapak Ibu Sesekelian Pasangan Baru Di gereja Kami Bapak Immanuel Kaisar Hito Dengan Istri Felicia Angelista Apa Yang telah Dipersatukan Tuhan Tidak Dapat Diceraikan Oleh Manusia Satu Kali Dan Berbahagia Terima Dan Setelah Perhubungan Ini Bapak Ibu Kita Akan Menyaksikan Hito Akan Membuka Tuduh Atau orang Menada Bilang Sawyer Ya Kan Untuk Memberikan The First Case Dan Ini Bukan Hanya First Case Biasa Ini Merupakan Janji Kali Ini Masih Ada Altar Tuhan Janji Untuk Menyampaikan Dalam Rumah Tangga Mereka Tidak Boleh Ada Kekerasan Tidak Boleh Ada Mertakan Tidak Boleh Ada Mertian Segala Selalu Diselesaikan Dengan Kasih Dengan Kelemah Lembutan Dengan Kemanisan Dan Ingat Selalu Sampaikan Kalimat Tanya Bukan Kalimat Seru Ya Oke Bapak Ibu Kita Hitung Dari Sepuluh Sampai Satu Hitung Buktikan Kamulah Trafi Sejati Yang Siap Menjadi Suami Yang Bertangan Jawab Oke Kita Hitung Itu Apa Apa Hitung Ayo Bapak Ibu Kita Sama Sama Hitung Sepuluh Sembilan Delapan Ah Ulang Bapak Ibu Kurang Semangat Kita Jadi Kurang Semangat Ulang Sepuluh Sembilan Delapan Tujuh Anak Lima Empat Tiga Dua Satu Aku Lihat Paling Tutup Ya Semua Tutup Mata Kecali Kamera Terbuka Oh Saya Mesti Binggir Suka Kamera Tepuk Ya Bapak Mula Ketutup Tidak Berikan Tepuk tangan yang meriah Dan The first piece Itu juga Dalam iman Kristen kita Kita percaya Sebagai tanda Bahwa apapun Yang mereka kerjakan Mulai hari ini Mereka selesaikan Dengan kasih Dengan lamai Tanpa Kekerasan Tanpa Bentakan Tanpa Makiah Keduanya Dan kembali Ke altar Untuk menerima Perjamuan suci Pertama Jemaat Sekalian Silahkan duduk Dan Gitu Perjamu Untuk menuju Meja Perjamuan Kudus Dan setelah itu Mereka akan Menyalakan Lili Ya Semua jemaat Boleh Hidup Kalau Teman Kristen Kita percaya Bahwa suami Harus menjadi Seperti Kristus Yang bertanggung jawab Buat istrinya Dan keluarganya Dan istri Harus seperti jemaat Yang tunduk kepada Kristus Itu sebabnya Mereka akan Menerima Perjamuan kudus Pertama Sebagai suami Istri Kalau hari-hari Mereka menerima Perjamuan kudus Sebagai Hidup Dan Feli Sekarang Sebagai suami Istri Yang sadar Satu-satunya Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati Selamat 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 menikmati Terima kasih. 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 Terima kasih.